Intro Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys Ingat guys, subscribe itu gratis dengan gampang guys Subscribe kamu akan membuat bikin saya semangat Untuk upload video guys Untuk upload tiap hari guys Subscribe ya guys Please, 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 please Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Dewi Sasono Kusumodi Rojo Cokro Nanggolong Tengi Dalam acara kabar-kabari Tak ada kabar yang tak kami kabari Karena kami kabar-kabari Kita kali ini tentang ungkapan mesra Sahir Seik kepada Erika Fernandez Setelah klarifikasi hubungan mereka Bagaimana beritanya? Saksikan sesaat lagi Sahir Seik dan Erika Fernandez Tampaknya menjadi kapal favorit Bagi para penggemar serial Bollywood Bintang serial Kucerang PRKCB Ini pun kerap membuat para penggemar heboh sendiri Karena kemistri yang diperlihatkan oleh keduanya Sayangnya, akhir-akhir ini Sahir Seik dan Erika justru terlihat saling mengabaikan Tak heran jika publik menyebut Jika mereka terlibat perang dingin Mengenai kabar tak sedap tersebut Sahir akhirnya buka suara Sepertinya orang-orang membuat-buat cerita aneh itu Cerita itu benar-benar sebuah imajinasi belaka Ungkap Sahir Seik Dilansir dari India.com Aku sangat bersyukur bisa mengenal Erika sebagai lawan mainku Tapi jelasnya Kami tak punya masalah apapun Sahir bahkan menjelaskan Mereka tidak ada masalah dengan rekan lain Di lokasi syuting Kucerang PRKBACB Yang sudah dianggap keluarga Tak hanya aku dan Erika Semua orang di lokasi syuting Saya sangat dekat Seperti keluarga Tanpa aktor 32 tahun itu Hal serupa juga diungkapkan oleh Erika Aku tak pernah merasa sangat nyaman Dengan seseorang sebelumnya Tak ada emosi, ego Dan sangat lancar bekerja dengannya Kami juga saling memahami Jadi kami selalu tertawa Menanggapi rumor semacam itu Ungkap Erika Rumor kedekatan kembali Pedangrut Ayu Ting Ting Dan mantannya Syahir Seik Menyeruak Setelah media India memuat berita Tentang keretakan hubungan Sahir dan teman mainnya Dalam serial TV Kucerang PRKACB Erika Fernandes berakhir Sahir dan Erika kerap diisukan Memiliki hubungan lebih dari sekedar teman Sesama artis dalam satu serial Dan menjadi konsumsi media Bahkan banyak fans yang menjodohkan keduanya Tatli Cakar yang memberitakan kabar tersebut Dan menyebutkan Ayu Ting Ting sebagai penyebabnya Kabar ini juga sempat membuat fans Kapel Sahir yang mendukung balikan dengan Ayu Ting Ting heboh Namun tak ingin berita menjadi meluas kemana-mana Erika menuliskan pernyataan penting via akun Instagramnya Dengan memosting foto dirinya dan Sahir Erika menegaskan dirinya Sahir Hanyalah teman biasa Saya akhirnya ingin memecahkan diam saya selama ini Atas semua yang saya dengar dan saya lihat di SNS Ini adalah permintaan dengan sangat rendah hati Agar menghentikan tuduhan dengan mengorbankan karakter seseorang Hubungan yang kami bangun adalah persahabatan Dan saya tidak ingin siapapun menghina Dan membuat klien palsu atas hubungan ini Memfitnah seseorang hanya untuk menjual cerita sangat tidak sopan Oleh karena itu Saya mohon hentikan untuk memposting hal-hal yang tidak aktis dan jauh dari kenyataan Klarifikasi ini mendapat respon positif dari fans Erika dan Sahir Termasuk fans Kapel Sahir dan Ayu Ting Ting Sahir sendiri ikut berkomentar di postingan Erika Kamu Erika benar-benar perempuan hebat Di saat saya memutuskan untuk mengebaikan dan membiarkan gosip Kamu malah mau bicara ini dan memeluruskan Terima kasih untuk selalu peduli dan bantuannya Kamu adalah teman baik yang sesungguhnya Kata Sahir Sheikh Demikianlah kabar-kabar kita kali ini Saya Dayat Ngohotra untuk diri dihadapkan Anda Bye-bye Terima kasih telah menonton